Bersama saya Windy Wellington, ya langsung saja kita mulai kabar hari ini. Pemirsa setelah menyatakan Ukraina sendirian dalam perang melawan Rusia, Presiden Ukraina mengundang Presiden Rusia ke meja perundingan. Sebelumnya, Menlu Rusia mengatakan siap merunding dengan Ukraina jika pasukan Ukraina mau menyerah. Dua hari invasi Rusia membuat Ukraina mulai melemah. Di hari pertama invasinya kemarin, Rusia mengklaim seluruh target yang ingin dicapai telah terpenuhi. 83 sasaran darat diklaim telah dihancurkan di Ukraina. Rusia pun melanjutkan invasinya hari kedua hari ini. Setelah berhasil mengepung wilayah sekitar Kiev hingga merebut reaktor nuklir Chernobyl, Rusia melanjutkan invasi ke Kiev. Sejak dini hari tadi pertempuran sudah terjadi. Pesawat-pesawat tempur Rusia kembali membombardir kota dekat Kiev, Hostomel. Salah satu pesawat berhasil diadang sistem pertahanan udara Ukraina. Pesawat Rusia itu pun hancur berkeping-keping, namun kepingan-kepingan tersebut menghancurkan sebuah rusun. Hostomel bolak-balik jatuh ke tangan Rusia. Namun pasukan Ukraina berhasil merebutnya. Di Hostomel terdapat sebuah bandara Antonov, di mana sebuah pesawat kargo terbesar di dunia, Antonov AN-225 Miria, berada. Tak diketahui pasti nasib pesawat tersebut. Meski masih mampu memberikan perlawanan, namun kekuatan Ukraina dikhawatirkan tak akan mampu membendung serangan Rusia. Terlebih, pasukan elit Rusia, Spetsnaz, dikabarkan telah diterjunkan untuk merebut Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan pidato yang setiap saat terlihat semakin melemah. Kemarin, ia menyatakan akan tetap berada di Ukraina meski ia mengetahui menjadi target nomor satu Rusia saat ini. Ia juga mengatakan keluarganya menjadi target nomor dua, sehingga keluarganya telah diungsikan terlebih dahulu. Kini ia menyatakan tak ada yang mampu menolong Ukraina. Setelah itu, Zelensky mengajak rakyatnya untuk angkat senjata membela negara. Ukraina membagikan belasan ribu senjata kepada rakyatnya yang dianggap mampu berperang. Menurut Presiden Ukraina, lebih dari 100 rakyat dan tentaranya tewas. Sementara hingga hari ini, Rusia mengklaim telah menghancurkan 118 elemen infrastruktur militer Ukraina. Beberapa saat lalu, Rusia bahkan mengklaim telah menguasai penuh bandara internasional Antonov di Hostomel. Perebutan bandara strategis Ukraina itu membuat Kiev terputus dari wilayah baratnya. Padahal bandara tersebut adalah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat ukuran besar. Situasi yang tidak menguntungkan bagi Ukraina ini membuat Rusia menawarkan untuk berunding dengan Ukraina. Syaratnya, pasukan Ukraina menyerah. Tak lama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berunding. Presiden Putin pun merespon dengan mengatakan siap mengirimkan delegasi ke Minsk, Belarusia. Untuk berunding dengan Ukraina. Sementara badan urusan pengungsi PBB menyebutkan, lebih kurang 100 ribu warga Ukraina kini mengungsi. Sebagian dari para pengungsi bertahan di stasiun-stasiun kereta bawah tanah, sementara sebagian lain mengungsi ke Polandia.